Wih, ada hewan-hewan nih. Sini dong liatnya, ngapain liat sana. Iya, gue tadi merasakan suara-suara di sini. Ini. Gue merasakan kayak ada hewan-hewan nih. Ya ampun, seru nih Vincent. Buruhan. Burung hantu. Iya, aw. Lo gak mau nanya, punya siapa nih gitu dong. Sabar dong. Punya siapa nih? Ah, punya gue dong destak. Aus, lo jangan deket-deket, jangan pegang-pegang. Gue, tangan gue di sini. Iya, jangan pegang-pegang. Dia punya gue nih, hewan-hewan gue. Hewan yang punya lo? Ini Kasmir. Namanya Kasmir? Iya. Makasih ya udah jagain Ya 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 sama-sama Udah dikasih makan belum? Udah udah Ini makannya tadi dia makan french fry Yang ini dia makan ati Tadi ini kecil banget Gue kira punya al lu Udah punya alu Udah deh Tungguin aja nanti kita akan Barang-barang sama hewan-hewan ini Hanya di Tunis Show Loncat dong Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat Red Lover Gimanapun anda berada ini layar mati Dan semalam ini kita kembali lagi Apa yang kalian saksikan di layar kaca? Sama persis sama apa itu jadi pada studio kita pada malam hari ini Karena malam hari ini kita Selamat malam hari ini kita langsung saja akan membahas seputar hewan Mbak gue tau banget dia bakal kayak gini Enggak soalnya gue tadi kayak begini tapi kalian tuh gak ada yang antusias Ah ya kita lagi udah mau respon Lunya udah langsung kesana Mari kita mau bahas seputar binatang ya Berantem gitu loh Hewan yang pertama Ada kura-kura emas yang muncul di India Tuh kan kan aneh tiba-tiba opening toko Dia munculnya di Nepal Karena tadi awalnya iya Nepal India kan Masih Iya Nepal India Iya Ternyata Nepal emang India ya? Iya Iya oke deh Iya Sekor kura-kura berwarna kuning ngambang dikali ditemukan Bukan Sekor kura-kura berwarna kuning emas ditemukan di Nepal Ternyata kura-kura ini adalah hasil mutasi genetik yang menyebabkan warnanya berbeza Ini bukan gambar aslinya kan? Nah ini bohong kali Boongan kan? Bukan ini bohongan Lagu kira itu beneran? Enggak itu bohongan tuh Kura-kura Nah ini Langka ya Dan spesies kelima di dunia Namun yang pertama di Nepal Itu kayaknya tempurungnya lembek ya Karena emang kalau kura-kura Kura-kura ada yang lembek Oh iya? Di air Rumahnya ada Oh karena di kelamaan di air Jadi Enggak itu dong Itu tadinya kecil Dikasih minyak tanah terus gede-gede Oh kayak karet Oke yang kedua Kayaknya kurang kocek ya Oke yang kedua Burmit Coba lagi Burung misterius Aku mau baca dong kak Silahkan Enzi Silahkan gebi Burung misterius muncul di hutan Kalimantan setelah hilang 172 tahun Katanya burung misterius yang hilangin selama 172 tahun ini Ditemukan di hutan Kalimantan Kalimantan burung itu dinamakan Kalau 172 tahun jadi hilangnya Makanya ya Pelanduk Kalimantan Apa kita gak usah kasih info ini? Bukan Mungkin pas hilang itu ditemukan tanggal berapa sampai 72 tahun Kalau ditemukan gitu Kan ada yang sekarang binatang-binatang dibilang udah eksting Udah punah Oh udah punah Ternyata masih ada Nah ini 172 tahun Gak pernah ditemuin Gak pernah muncul Penemuan burung tersebut dianggap bagus ya Karena beberapa burung-burung sedang diambang penurunan populasi Karena pemanfaatan yang berlebihan Tapi masih bisa ditemukan spesies yang udah Atau hampir dianggap punah gitu Ada juga ini Hue glow in the dark Ini ditemukan di perairan Selandia Baru New Zealand ya Jadi tiga spesies hue laut ini ditemukan di perairan Selandia Baru Yang dapat bersinar di dasar laut yang gelap Spesies tersebut dikumpulkan dari sebuah area dasar laut di sebelah timur Selandia Baru Ikan-ikan itu diantaranya hue sirip layang-layang Hue lenterap perut hitam Dan hue certain lantern shark Dari menurut penelitian tersebut Ketiga spesies hue itu mampu bercahaya dalam gelap Karena emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup Karena adanya reaksi kimia tertentu Waduh itulah kebesaran Tuhan Kok bisa ya Nah ini juga kebesaran Tuhan nih kak Ada pria selamatkan empat kucing dari kapal yang hampir tenggelam Belilah ya Dan bukan sebenarnya bukan kebesaran Tuhan ya Kebesaran hati manusia Tapi kan ciptaan Tuhan Ini semuanya Kita cuma Apa ya Kepajangan tangan saja Namanya Tatsa Fonsai Asal Tairan yang bekerja sebagai tentara angkat laut Tairan Siapa namanya pak Tatsa Fonsai Melakukan eksplorasi Explorasi Lalu dengan lanjut aja Asal Tairan yang bekerja sebagai tentara angkatan laut Tairan Jadi dia melakukan aksi heroik dengan menyelamatkan empat ekor kucing dari sebuah kapal yang terbakar dan hampir tenggelam Jadi dia berenang sejauh kurang lebih 15 meter menuju kapal dan berenang bolak-balik untuk menyelamatkan keempat ekor kucing tersebut di punggungnya Kempat kucing tersebut berhasil dievakuasi dan menjadi peliharaan bagi markas tentara angkatan laut yang berada di Kohlipe Tempat Tatsa Fonsai bertugas Itu dia tuh Tapi sekarang yang peduliakan binatang-binatang kayak gini udah banyak banget sih Maksudnya kayak kemarin kita kebanjiran juga langsung ada tuh kalo misalkan ngeliat kucing yang kena banjir Ada bagian reskunya tuh nomor telefon yang dikasih Kita kan mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini kan berdampingan ya Jadi kalo memang anda merasa tidak suka dengan binatang ya tidak perlu juga jahat dengan mereka Iya Karena justru kita kadang yang manusialah yang mengganggu habitat hewan tersebut Kayak kudanil kemarin Iya yang kasih kudanil Masukkan plastik di taman safari ya Nah tadi melanjutkan sedikit soal kucing ngomongin tentang kucing nih Kita ada tamu seorang cewek cantik dia cinta banget sama kucing Oh sering banget gue ngeliat Instagramnya tuh abis rescue kucing-kucing Kita akan ngobrol bareng siapa? Vani Gasani Tetap di Ternay Show Coming up next, Vani Gasani